Kisah ribuan pelajar sekecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat menjalani vaksinasi COVID-19 secara massal pada Kamis pagi. Tingginya antusias pelajar untuk divaksin mengibatkan kerumunan saat pendaftaran. Saat ini sudah ada 25 ribu lebih pelajar yang divaksin dari target sasaran 187 ribu pelajar sebandung Barat. Seperti inilah antrian panjang ratusan pelajar yang mendaftar diri untuk menjalani vaksinasi COVID-19 secara massal di salah satu sekolah di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Kamis pagi. Petugas keamanan terus berupaya memberikan himbawan agar para peserta vaksin agar menjaga jarang. Tingginya antusias pelajar untuk divaksin sebagai salah satu syarat untuk mengikuti pembelajaran secara tetap muka. Tercatat ada seribu pelajar dari lima sekolah SMP dan SMK yang mengikuti vaksinasi COVID-19 secara massal pada hari ini. Mayoritas para pelajar tersebut mau divaksin karena ingin segera belajar di ruang kelas sebab sudah satu tahun lebih mereka belajar secara daring. Divaksin kurang lebih seribu orang, terutama dari masyarakat 200 orang. Jadi ada yang di sekolah, juga ada yang di luar sekolah. Ini vaksin kedua, yang terakhir. Gak bisa dikatakan 100 persen. Iya. Karena ini satu persyaratan, satu persyaratan tetap muka adanya, apa namanya, syarat-syarat vaksin gitu. Terlindungi kan dari virus corona. Berasanya gimana tadi dipaksin? Biasanya sih. Biasanya aja. Ada efek-efek gitu gak? Gak ada. Gak ada. Ini dosis pertama atau kedua? Kedua. Kedua? Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ada rasanya pegang gak itu? Gak. Dosis pertama atau kedua? Kedua. Kedua. Untuk vaksinasi pelajar di Kabupaten Bandung Barat sudah mencapai 25 ribu lebih pelajar, atau 13 persen dari target sesaran 187 ribu pelajar. Saat ini ada 102 SMP, 472 SD yang sudah menjalankan pembelajaran tetap muka secara terbatas. Diharapkan dengan vaksinasi masal, pembelajaran tetap muka di wilayah Bandung Barat dapat digelar secara menyeluruh.